Oke guys, terima kasih kerana menonton channel Apa Aku Rasa Kali ini kami akan review satu lagi Video daripada Ali Bata Yaitu Dear God Video ini mendapat 6 juta tontonan Jadi video ini banyak dapat reaksi juga Apa yang saya kira macam Agak terkejut Video ini sangat simple Tapi tontonan gila-gila Betul, betul, betul So, video ini juga dapat pelbagai reaksi Dan juga banyak orang puji Mainan Abang Ali Bata ini Jom, sama-sama kita tengok Wow Tadi dia buat apa tu je? Tadi dia picit Sebenarnya Style ini ataupun skill ini Biasanya orang buat bending Orang apa Petik tali kemudian bendingkan tali Tapi yang dia buat berbeza sedikit Dia petik kemudian dia kendurkan tali Kesan bunyi sama Cuma cara dia berbeza Cuma benda ini sangat terbaik Satu dalam seribu Mau tune balik bukan senang Tune balik bukan senang Terima kasih Kejap Kalau kita tengok disini dia punya background sama juga pasti Maksudnya Persamaan dari segi kesederhanan Betul Dia di belakang dia ada peti sejuk Ada TV TV gemuk lah gitu lah TV lama Kita boleh tengok disini lah Abang Alif nih dia orang yang bersederhana Betul 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 Tapi kita tidak tahulah berapa dia punya income Biasa yang tau Tapi apa yang saya Tahulah mungkin daripada saya baca komen-komen juga Dia ini buat video Youtube nih Semata bala untuk setujuk skill Dia tidak pinta pun kena subscribe Like apa semua kan Kalau kita tengok mulai tadi dia terus main Habis pun dia main saja Silap-silap mungkin dia tidak mau monetize pun dia punya Macam tu Ataupun dia ni tidak pandai cakap Tapi dia dah tau Pandailah Pandailah Okay 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 jom Cepukul kuda Baik Setiap petikan dia tu Setiap petikan dia tu Kalau anda datang ke channel Alif Bata ni Okay Anda boleh dengar dia main Dia main sangat perfect Bunyi dia sangat clean Betul 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 Lagi sedap kalau kita pasang E-phone Kalau kita tutup mata kan Macam kita dengar Seolah-olah Musik ni dirakam dalam studio Bila kita buka mata Rupanya di sini saja Itu di belakang tu iklan Iklan apa tu Iklan mi 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 tadi itu dia kendurkan tali yang ini dia tekan tali selepas nek itu dia tekan jadi tali itu akan menjadi kencang dan pitching dia agak tinggi sikit aku rasa dalam school of music mungkin tidak diajar benda nih ini skill yang kau pikir sendiri kan nah tidur memang kalau kita ini tinggal berjiran dengan Abang Ali kita tidak perlu ada radio cukup ada dia dengan gitar kita cuma perlu ada dia layan abis hiburan sepanjang masa iyalah macam yang video sebelum ini kita sebut misal bakat semula jadi kan tapi bagi aku juga bakat semula jadi pun tidak semestinya boleh sampai taruh begini dia perlu ada usaha juga kita pun tidak tahu mungkin Abang Alif macam mana usaha dia untuk sampai begini dia bukan lahir terus pengen main gitar dia ada dia punya step by step dia cari dia belajar benda ini kita pun tidak tahu macam mana satu lagi dengan musik ini satu bakat semula jadi itu satu hal lagi kemudian kita menghayati semasa kita bermain apa saja alat musik itu sebenarnya sangat penting kita menghayati menjiwai apa yang sedang kita lakukan lagu apa yang sedang kita main barulah ada feel awesome ada feel macam Abang Alif ini memang ada feel nah datang lagi kelan ini kali iklan minyak rambut ni sebenarnya lagu ni lagu ni dimainkan oleh beberapa orang youtuber lagi ada saya ingat dari Jerman pun ada yang buat finger free apa finger style lagu ni tapi anda boleh bandingkan tiga ataupun lima kelima-lima youtuber ni di antara kelima-lima tu Alif Batar yang paling awesome betul dia punya mainan macam ada aura yang sendiri kan kita pun suka mendengar mungkin kita harap lah mungkin kita harap lah ada pihak yang cuba menggabungkan yang bakat-bakat ni iya iya sudah main satu lagu rasa mesti gempak gempak terima kasih habis dari mula dari mula sampai akhir video dia tidak ada minta pun like share subscribe memang orang orang like komen dan subscribe orang bilang ikhlas kan betul ok sekiranya kamu suka konten kali ni jangan lupa tinggal aku pun minta like komen dan subscribe ok guys jumpa lagi pada episode yang datang sentiki yes selamat menikmati